Masih bersama kami dari kawasan BICC Musa 2 Bali, Saudara, seperti sebelum jeda tadi kami informasikan bahwa selain G20 akan ada gelaran puncak bisnis 20 atau B20 yang akan digelar pada tanggal 13 sampai 14 November 2022. Nah B20 ini sebenarnya adalah jalur komunikasi resmi di bawah G20, tapi di jalur Sherpa. Jadi kalau G20 kan ada dua jalur, jalur keuangan dan jalur Sherpa. Nah B20 ini ada di jalur Sherpa. Salah satu isu yang banyak dibahas selama setahun terakhir ini adalah soal transisi energi, Saudara. Kalau kita bicara soal energi, ini pasti tentu nggak jauh-jauh dari pelaku industrinya, yaitu pelaku industri di bidang energi. Nah pagi ini saya akan berbicara lebih detail lagi bersama CEO Pertamina Power Indonesia, Danif Danusa Putra yang sudah bergabung pagi ini di BICC Musa 2 Bali. Pak Danif, terima kasih. Sibuk sekali, tapi bisa bergabung ngobrol-ngobrol sama kami hari ini. Terima kasih atas sendangannya terhadap saya. Ini sudah satu tahun kan bekerja lumayan panjang, lumayan banyak juga Pak yang dilakukan, terutama soal transisi energi. Apa aja Pak yang sudah dilakukan? Iya, jadi di B20 ini ada Task Force untuk Energy Sustainability and Climate yang dimana Direktur Utama Pertamina Ibu Niki Widewati sebagai Chairwoman sudah mengadakan beberapa pertemuan dan sudah ada tiga rekomendasi dari beberapa pertemuan tersebut. Jadi rekomendasi yang pertama adalah untuk mempercepat transisi energi, itu energi baru dan terbarukan. Kemudian untuk mengurami intensitas energi karbon melalui berbagai jalur. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama global untuk meningkatkan transisi yang adil, teratur dan terjangkau menuju penggunaan energi berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama global juga, meningkatkan akses ke tingkat konsumen dan kemampuan mengonsumsi energi modern yang bersih. Ada tiga dan salah satunya adalah meningkatkan kerjasama, terutama dengan perusahaan-perusahaan asing tadi Pak. Secara konkret, sudah dengan siapa aja Pak kerjasama ini dilakukan? Oke, jadi memang untuk melakukan energi transisi ini seluruh pihak, termasuk juga Pertamina, dalam ini Pertamina New Readable Energy itu key-nya adalah berkolaborasi, berpartner. Kita berpartner dengan mitra yang memiliki teknologi, mitra yang memiliki pengalaman, memiliki track record, memiliki network, karena ini tidak bisa dilakukan secara sendiri dan juga kita ingin melakukannya dengan melakukan risk sharing untuk mempercepat transisi energi ini. Secara konkret, Pertamina New Readable Energy sudah melakukan kerjasama on different level. Hari ini saya tahan-tahan dengan capital infrastructure, juga dengan Chevron, kerjasama dengan Schlumberger, kita akan menandatangani kerjasama juga dengan tidak hanya perusahaan regional atau global, juga dengan perusahaan seperti Krakato Steel dan juga perusahaan lokal lainnya yang memang berpartisipasi dalam energi transisi ini. Sudah banyak yang diajak bekerjasama dengan harapan tentunya bisa melaksanakan transisi energi dan energi bersih tadi, Pak, di Indonesia. Nah, tapi kalau secara umum, Pak, itu mungkin tadi Pertamina yang lakukan, tapi secara umum yang B20 berkomitmen lalu juga selama satu tahun terakhir ini untuk mengawal transisi energi dan energi bersih, Pak, apa saja yang kedepannya akan dilakukan. Karena harapannya supaya tidak berhenti di B20 tahun ini saja begitu, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Jadi memang ini merupakan komitmen dari B20 untuk melakukan energi transisi yang fair dan just, ya. Jadi, apa namanya, adil dan berkelanjutan. Jadi, dalam hal ini banyak sekali, ini merupakan, energi transisi ini merupakan suatu kesempatan, opportunities untuk melakukan new business. Dalam hal ini, new businessnya adalah bentuk green businesses. Saya memakai contoh mungkin Pertamina. Pertamina adalah perusahaan oil and gas yang sekarang bertransformasi menjadi perusahaan energi. Jadi, tugas kami adalah mentransformasikan Pertamina dalam, dari perusahaan oil and gas menjadi perusahaan energi dengan low carbon footprint. Jadi, ini merupakan salah satu contoh di mana kita selaku pelaku bisnis, anggota dari B20, bisa melaksanakan, membantu program pemerintah dalam mencapai target net zero emissions no later than 2060. Nah, tapi kadang orang kalau ngomongin soal industri, pelaku usaha energi, pelaku industri energi gitu Pak, kayaknya masa sih bisa gitu sampai emisinya nol gitu Pak. Mungkin waktunya memang kalau kita lihat masih panjang ya, 2022 ke 2060, 40 tahun gitu. Tapi, optimis kah itu targetnya bisa tercapai Pak di 2060 dan kira-kira apa yang akan dilakukan? Atau mungkin nanti targetnya bisa lebih cepat nggak di 2060? Memang net zero emissions itu no later than 2060 ya, itu adalah target dari pemerintah dalam hal ini Pertamina selaku salah satu pelaksana, pelaku bisnis di sektor energi. Ini men-support target tersebut, bukan target yang mudah gitu ya, tapi kita yakin bahwa ini akan tercapai no later than 2060. Bagaimana kita melaksanakannya, pertama-tama kita tetap harus menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina dalam hal ini akan terus memastikan bahwa energi supply itu akan terus terjaga. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menghasilkan energi untuk menopang pertumbuhan GDP, growth di Indonesia, tapi juga dengan emisi karbon yang rendah dan pada intinya kita akan melakukan bisnis di renewable energy yang tidak menghasilkan karbon. Dan juga ada yang kita sebut adalah carbon sink bisnis, di mana bisnis yang menghasilkan karbon kredit. Sehingga yang disebut dengan net zero emissions adalah ada yang tetap menghasilkan emisi, tapi ada juga yang menghasilkan karbon kredit. Sehingga secara net-net itu akan menjadi net zero emissions. Jadi sebenarnya yang dilakukan juga sudah cukup banyak ya Pak untuk itu. Tapi kalau tadi Pak Danif bilang not late than 2060, tapi bisa nggak Pak kira-kira lebih cepat dari 2020? Bisa, tapi harus dengan beberapa catatan bahwa ini harus dilakukan dengan kolaborasi, dengan partisipasi dari seluruh komponen yang ada. Tidak hanya pelaku bisnis, tapi juga dari sisi regulator, dari sisi policy, insentif. Ini sangat diperlukan untuk bisa mendorong, mempercepat energi transisi yang ada di Indonesia ini. Terakhir, kalau hidrogen masukkah dalam rencana bisnis bersih ini? Yes, hidrogen itu merupakan salah satu dari tiga key inisiatif new green business di Pertamina, new readable energy. Hidrogen ini merupakan satu alternatif ya, untuk mengurangi atau menghapus emisi karbon di sektor-sektor yang susah dilakukan dikarbonisasi melalui electrification atau battery. Jadi, ada sektor-sektor yang memerlukan energi yang intensif, seperti semen, steel mill, dan juga transportasi untuk jarak jauh gitu ya, seperti aviation, marine. Itu sekarang ini memakai energi yang intensif dan menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Solusinya adalah dengan menggunakan fuel cell yang berasal dari hidrogen, apakah itu dari blue atau green hidrogen. Dan itu sudah dilakukan sekarang? Kita sudah mulai, ini di seluruh dunia sudah melakukan beberapa proyek, dan Pertamina sedang menjajaki ada lima potential proyek untuk blue dan green hidrogen. Pak Danif, terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini. Sehat selalu, semangat Pak, karena kayaknya masih padat sekali kegiatannya ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Danif. Terima kasih. Dan saudara, kami akhiri segmen kali ini dari Nusa Dua Bali. Kami akan terus mengupdate kepada Anda informasi terkini, tentunya menjelang puncak gelaran G20 di Nusa Dua Bali. Dan usai jidah, sampai Indonesia pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.